Korea memang terkenal akan budayanya. Ketika membicarakan tentang Korea, mungkin pertama kali yang terbesi dipikiran oleh banyak orang adalah Korea Selatan yang marak akan kipop dan dramanya. Tak mau kalah dengan Korea Selatan, Korea Utara juga banyak menjadi bahan perbincangan oleh banyak pihak. Karena gaya kemimpinan, Kim Jong-un, mulanya Korea Selatan dan Korea Utara adalah negara serumpun. Sampailah pada saat akhir dari Perang Dunia II, kedua negara tersebut terpecah sehingga menjadi dua negara yang berbeda. Dengan berpisahnya Utara dan Selatan negara Korea, ternyata terdapat juga perbedaan unik yang signifikan antara kedua negara tersebut. Nah, berikut kami rangkum berbagai hal-hal yang jarang diketahui yang ada di Korea Selatan dan Korea Utara. Gaya berpusana Gaya berpusana antara Korea Selatan dan Korea Utara cukup menampak terlihat perbedaannya. Modernisasi dan westernisasi di Korea Selatan tidak hanya terdapat pada industri musiknya saja. Dalam model berpakaian, Korea Selatan cukup modis dan sangat mengikuti tren keherkinian. Melihat dari segi fashion Korea Utara, ada mitos yang menyebutkan bahwa warga Korea Utara dilarang mengenakan celana jeans panjang dan hanya beberapa model rambut yang diperbolehkan di negara ini. Jalanan Kota Ketika berkendara di jalanan kota, agar menjadi tertib pastinya aktivitas jalanan diatur oleh lampu lalu lintas. Di Korea Utara hampir tidak terdapat sama sekali lampu lalu lintas untuk mengatur aktivitas jalanan. Meskipun mungkin terdapat beberapa lampu lalu lintas, namun banyak yang telah diganti oleh polisi yang bertugas untuk mengendalikan lalu lintas. Pyongyang VS Seoul Pemandangan antara Pyongyang dan Seoul tak jauh berbeda. Keduanya sama-sama dipenuhi oleh banyak gedung tinggi. Di Korea Selatan, tempatnya di Seoul, terdapat banyak toko di pinggir jalan yang dapat dikunjungi, mulai dari toko kue, make-up, elektronik, dan lain-lain. Tak sedikit juga wisatawan yang datang untuk mengunjungi pertokoan tersebut. Berbeda dengan di Pyongyang, di sana mereka diajari untuk berema dan tahu betapa berharganya sebuah uang. Pyongyang dan Seoul sebagai pusat wilayah bisnis juga menampak berbeda di antara keduanya. Keunggulan Perusahaan Tentu kita tidak asing lagi dengan brand Samsung, LG, dan Hyundai. Itu semua adalah merek dari produk teknologi yang dihasilkan oleh negara Korea Selatan. Lain halnya dengan Korea Utara, dikarenakan embargo ekonomi negara, Korea Utara tidak memiliki perusahaan semacam itu. Tempat Tinggal Warga Jumlah penduduk negara Korea Utara memang lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Korea Selatan. Apartemen di Korea Selatan sangat beragam harganya sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Harga sewa sebuah apartemen kecil di Korea Selatan mencapai 2 miliar rupiah per unitnya. Sedangkan di Korea Utara, menariknya adalah mereka tidak perlu membayar biaya sewa apartemen apabila mereka sudah terdaftar dan memiliki status menikah. Pendidikan Sama hanya sebagaimana mata pelajaran dasar yang diajarkan di sekolah, pendidikan di Korea Utara dan Selatan juga mendapatkan materi pelajaran seperti matematika, geografi, seni budaya, dan bahasa Inggris. Berbagai literatur dari Barat juga turut dipelajari di sekolah. Namun di Korea Utara untuk menggambarkan gaya hidup negara Barat, para pelajar di Korea Utara menunjukkan gaya hidup negara-negara di Afrika. Untuk jenjang perguruan tinggi, di Korea Selatan, universitas lokal menjadi tempat menutup ilmu yang bergensi.